Beginilah kondisi pagar pembatas di kawasan pantai Caroco Painan. Sejumlah besi pembatas sudah hilang sehingga membahayakan bagi pengunjung. Selain sebagai pembatas, pagar di sepanjang pantai Caroco ini juga merupakan pengaman agar pengunjung tidak terjatuh ke laut karena di belakang pagar berbatasan langsung dengan batu penahan air laut. Selain merusak pemandangan, salah seorang pengunjung menyebut kondisi ini membahayakan bagi anak-anak yang biasanya bermain di sekitaran pinggir pagar. Selain pagar yang telah rusak, sejumlah bidang lantai di lokasi tersebut juga terlihat lepas dan tak terawat. Kondisi ini juga diperparah dengan kehadiran PKL yang berada di sepanjang jalur sehingga menghambat pemandangan ke arah laut.